Kita masih berbincang dengan Ibtu Dudi Iskandar mengenai persiapan operasi Lodaya 2020 di tengah pandemi COVID-19. Ibtu Dudi, ya tadi dikatakan bahwa ada 60 personil yang sudah menjalani rapid test dan semuanya hasilnya adalah negatif. Tetapi jika nanti akan ada rekomendasi untuk melakukan tes PCR baru akan dilakukan swab test begitu ya Ibtu Dudi ya. Nah ini akan disiagakan di beberapa titik di Cimahi sendiri. Di informasikan juga Mbak bahwa cara bertindak operasi patuh ini tidak ada sifatnya yang stasioner. Jadi karena operasi ini kan sudah direncanakan, dari rencana operasi ini disampaikan jukrah petunjuk arahan pimpinan cara bertindaknya. Nah ini perlu diketahui bahwa cara bertindak dalam melakukan penindakan pelanggaran ini kan sesuai dengan aturan di PP80 tahun 2012 tentang tata cara penindakan dan apa ulangi, tentang cara pemeriksaan dan penindakan pelanggaran laut lintas. Bahwa ada beberapa pola ya, yang pertama secara disidentin maupun secara kontinu. Nah termasuk pola-pola kegiatan yang sifatnya stasioner, itu disebutkan dalam peraturan tersebut. Kalau bahasa masyarakat lazimnya itu seperti rajia gitu Mbak Tasir. Iya, iya. Jadi bisa dimana saja, bisa kapan saja, dan juga ada juga yang memang di tempat-tempat tertentu begitu ya. Jadi bisa yang, pasti bisa juga yang dinamis bergeraknya. Iya. Polanya ada Mbak. Namun kegiatan rajia atau kalau bahasa kami itu sebetulnya namanya pola stasioner ya. Nah untuk operasi kegiatan operasi patuh di wilayah Cimai ini, untuk sementara ini kami tidak melaksanakan penindakan dari stasioner. Namun kami melakukan penindakan dengan cara hunting system. Nah ini hunting system itu seperti apa? Misalkan petugas kami sedang melakukan patroli, kemudian menemukan pelanggaran laut lintas. Nah itu akan dilakukan penindakan. Penindakan ini bisa berupa penilangan, misalkan dengan etilang, ataupun dengan penindakan secara teguran tertulis. Itu cara hunting system Mbak. Nah kemudian ada juga yang secara kasat mata Mbak. Seperti apa kasat mata ini? Misalkan saya ini misalkan petugas lagi melakukan pengaturan di pagi hari misalkan, ataupun seperti hari. Nah pada saat saya melakukan pengaturan, ada pengendara, misalkan Mbak Tasani pengendaranya, gak pake helm misalkan. Nah otomatis secara kasat mata oleh saya itu terlihat Mbak Tasani melakukan pelanggaran, berupa gak pake helm. Itu berikutnya langkah kami memberhentikan dengan sapa salam, sapa perselasif, sapa humanis. Kemudian baru menyampaikan kenapa diberhentikan alasannya, kemudian menyampaikan dampak dari pelanggaran tersebut. Rentang waktunya ini dari kapan sampai jam berapa ini? Ya, kalau tanggal itu disampaikan ke tanggal 23 besok sampai dengan 5 Agustus selama 14 hari. Oke, dari jam berapa sampai jam berapa? Nah untuk setiap harinya, kegiatan kami lakukan sementara ini sebetulnya jam 7 pagi, atau jam 6 pagi, hingga jam 6 sore. Oke. Seperti itu. Nah kalau malam, ini kami nilai riskan, baik petugas maupun pengendara, sehingga kami lebih maksimalkan pada saat siang hari. Tapi dengan demikian, apabila dari kesehatan ada perintah untuk melakukan kegiatan operasi ini malam hari, tentunya kami bisa dinamis melakukan kegiatan pada saat malam hari. Apa saja yang dilakukan atau apa saja yang diperiksa? Ya, yang pertama pelanggaran-pelanggaran yang memang menjadi dominan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang menjadi sasaran utama di wilayah kami. Karena setiap wilayah itu karakternya berbeda, Mbak. Jakarta, Bandung, termasuk wilayah kami Cimahi, itu karakternya berbeda. Jadi tergantung karakteristik dari daerah ya, itu ya. Kayak Jakarta kan banyak kendaraan-pelanggaran yang sudah naik ke perintahan saat ini di Jakarta yang saya tahu. Nah, sementara di wilayah kami karakter itu belum ada. Masih normal, para pengendara masih ya wajar-wajar saja menggunakan baku jalan seperti biasanya. Tidak menggunakan trotoan. Nah, salah satu menjadi sasaran di wilayah kami yang menjadi dominan yaitu penggunaan helm, Mbak. Seperti itu. Baik pengemudinya maupun yang dibonceng. Itu menjadi dominan yaitu, terutama di wilayah kami. Oke, kalau khususnya untuk pengendara roda empat, ini apa saja yang akan diperiksa atau apa saja yang harus mereka persiapkan? Ya, barusan tadi saya sampaikan itu roda dua, Mbak ya. Roda dua itu sasaran utama itu yang pengguna helm, yang tidak menggunakan helm. Nah, untuk kendaraan roda empat, yang menjadi sasaran di wilayah kami, dan yang kami amati karena sering terjadi, itu penggunaan HP pada saat menggunakan kendaraan roda empat. Lagi nyetir. Menggunakan jajet, menggunakan HP, apalagi sambil WA chattingnya di WA itu sangat berbahaya. Kalau protokol kesehatan sendiri, ini juga menjadi salah satu yang perlu diperhatikan, Ibtu Dudi? Oh, jelas. Ya, karena situasi sekarang kan dinamis, Mbak. Apalagi di wilayah kami ini masih golongan oran. Masih oran di wilayah kami ini. Nah, pertama, protokol kesehatan yang dilakukan oleh internal kami oleh petugas yang terlibat di lapangan nanti. Jadi, APD minimal masker, sarung tangan itu wajib dipergunakan. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan, satu petugas hanya melakukan atau melayani atau melakukan penindakan hanya satu pelanggar saja. Nah, selain itu juga menjaga jarak tentunya dengan pelanggar. Seperti itu, Mbak. Jadi, itu antisipasi dari petugas agar terhindar dari penularan COVID-19 dari para pengendara, begitu ya, Ibtu Dudi ya. Masyarakat yang bersentukan dengan petugas kami, seperti itu. Nah, bagaimana dengan reaksi dari masyarakat? Misalkan mereka tidak mau diperiksa ataupun di razia, seperti itu karena takut tertular. Dengan alasan takut tertular, apa yang akan dilakukan? Ya, makanya di wilayah kami saat ini tidak melakukan razia, Mbak. Karena razia ini dikhawatirkan terjadinya kerumunan. Nah, sehingga tadi di depan kami sampaikan bahwa populasi pelatu ini yang dilaksanakan di wilayah Cimai. Penindakannya tidak dilakukan dengan secara razia ataupun salah stasiunnya. Tetapi dengan tadi-tadi itu, Mbak. Hunting system dan yang kasat mata. Jadi, tidak ada penumpukan atau kerumunan masyarakat di satu lokasi kegiatan. Oke, baik. Mungkin ada himbawan kepada masyarakat, terutama masyarakat Cimahi, untuk persiapan operasi lodaya 2020 ini, Ibtu Dudi? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Tasya. Jadi, yang pertama tentunya kami menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan operasi patul lodaya 2020 ini. Jangan dijadikan suatu hal yang menakutkan. Nah, karena ini kami lakukan demi untuk terciptanya keselamatan bersama untuk pentingan masyarakat, khususnya pengguna jalan. Yang berikutnya, yang kedua, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku pada saat ini. Dengan cara mematuhi peraturan lalu lintas, tentunya akan tercipta tatanan ketertiban berlalu lintas yang ada di wilayah hukum Koresime khususnya, Mbak. Yang ketiga, saat ini situasi masih dinamis, perkembangan COVID-19 juga masih terus ada penambahan-penambahan di beberapa wilayah. Walaupun di wilayah Hukum Koresime ini sudah ada sedikit angka-angka penurunan, tapi tetap kami menghimbau kepada masyarakat, tetap melakukan, menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, membiasakan, mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir, kemudian juga menghindari kerumunan, kerumunan, kegiatan-kegiatan yang sempat merupakan kerumunan. Seperti itu, Mbak. Baik, baik Ibtu Dudi, semoga operasi lodayanya berjalan dengan lancar dan sukses dari tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 nanti, dan juga semoga semua masyarakat tertib dan bisa disiplin menjalankan dalam berlalu lintas tentunya. Baik, terima kasih Ibtu Dudi.